Dari anak bapak, dan juga ibu, agar nanti ke depannya bisa untuk berkutubitas kembali, ya? Dan bisa untuk bersekolah kembali tentunya. Tiga bulan ya sekolah-sekolah. Tiga bulan ya? Terima kasih. Tiga bulan ya sekolah. Tiga bulan ya sekolah kembali tentunya. syaratnya ajak satu orang ngotak keluarga dan Ibu Sawiah mengajak Bapak Bapak bersedia? siap ya Pak ya baik kalau begitu mari ikuti saya ayo ayo mari Pak nama saya Sawiah umur 40 40 tahun pekerjaan saya bersih-bersih dan menggosok jam 7 sampai jam setengah 11 bersih-bersih seminggu 60 ribu kalau menggosok 20 ribu sampai 30 ribu kalau itu kalau ada gosok kalau enggak ya enggak ada pendapatan TK 240 kalau gosok enggak ada perbulan harian Bapak Nana apa pekerjaannya setiap hari Pak? ojek tukang ojek online atau mangkal biasanya? mangkal mangkal? tapi kalau saya ingin Bapak Mangkal sendiri itu motornya milik Bapak atau penyewa? penyewa penyewa tentu saja itu kalau menurut Bapak sendiri apakah cukup untuk menghidupi keluarga? jika untuk cuci gosok apakah itu memang setiap harinya ada? atau tergantung orderan biasanya? menggosok untuk kawan randang 20 ribu kalau adanya 30 ribu salah suatu hari? saya mulai tahu sebelumnya anak Bapak dan juga Ibu ada berapa? ada tiga ada tiga usianya masing-masing berapa tahun Bapak? yang pertama 24 24 tahun? ya berapa kali? sudah berkeluarga sudah punya anak juga? ya kalau untuk yang kedua? yang kedua terima kasih ini jangan Bapak, Nana, Ibu Sia saya boleh tahu apa yang selama ini mungkin menjadi suka duka yang sering Bapak hadapi bersama? harapan saya banyak dengan anak saya yang sakit dan berubah anak ibu yang keberapa Ibu? yang ketiga yang berobat tapi tidak ada uang dalam pencarian yang buka Ibu lalu kalau saya anehnya untuk penghubungannya sendiri setiap hari kalau memang itu ada penghubungannya yang berkala iya iya ada penghubungan yang buka selesai lalu kalau untuk dari puskimen saya sendiri apakah memang dari merekanya ada jelasan mengenai kapan mungkin itu akan lebih ditindaklanjuti lagi agar anak Bapak yang sakit bisa cepat lebih sembuh 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan pengen anak saya pengen kear dulu lagi apa yang berubah dia berubah dia berubah sakit dia 2 bulan ibu sahwila Bapak Nana saya ikon gunakan agar nantinya Tuhan untuk bisa mengangkat penyakit dari anak bapak dan juga ibu agar nanti kedepannya bisa untuk berkontabitas kembali ya dan bisa untuk bersekolah kembali tentunya Tiga bulan ya sekolah-sekolah Tiga bulan ya? Iya Rumah pengen Mas tidur masih di bawah Gak punya kasur Tidur di lantai Rumahnya cuma seorang kamar Tidur berempat Bulan bareng sama anak yang kedua Berarti itu setiap harinya Bapak dan juga Ibu Sawia Tidur hanya beralah sekali Karpet tipis ya? Kasur tipis Dan itu bersama-sama dengan anak bapak Yang kedua dan juga ketiga Bapak dan Ibu Sawia Tiga harapannya Karena Bapak impian ini Ya silahkan Tiga harapan Dan anak terbiar semunggu Berobat Bapak, Nana dan juga Ibu Sawia Sesaat lagi tim saya sudah siap untuk menjemput Dan nantinya kita akan bertemu di sebuah tempat Lalu Bapak, Nana dan juga Ibu Sawia Saya akan mengetahui tantangan apa yang saya berikan Dan bagaimana peraturannya Siap Bapak ya Ibu ya Yes Kedua Kedua pejuang mimpi sudah bertemu Dan untuk sekarang ini Waktunya tentu saja Kedua pejuang mimpi akan saya beritahukan Permainan Di timbangan rezeki Bagaimana? Ibu sudah siap ya Bapak? Bagaimana? Ibu? Siap? Terlihat dari semangatnya Begitu luar biasa Tentunya nanti kita akan jadi saksi Bagaimana perjuangan Dan dari masing-masing pejuang mimpi untuk bisa meraih harapan mereka dalam timbangan rezeki Sebelum saya bacakan peraturannya Di sini saya ingin mengetahui terlebih dahulu perwakilan dari kedua pejuang mimpi Yang berat badannya Dihitung sebagai tolak ukur nanti Berat belanjaan yang akan dibelanjakan Siapa? Ibu Yuyun Boleh Ibu maju ke depan Dan di sebelah kiri saya Siapa perwakilannya? Ibu Sawia Silahkan untuk maju ke depan Pemirsa GTV Sebelum saya akan bacakan peraturan permainan di timbangan rezeki Di sini kita akan mengetahui bersama-sama Berapakah berat badannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!